selamat menikmati selesai sidang, mereka disambut dengan produser tv serta kronya dia sangat senang karena rating acaranya meningkat Yongmin sangat kesal karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkannya setibanya di kantor, Johan langsung disambut bunyi telepon dari menterica menterica menanyakan alasan Johan melangkah sejauh ini menterica berdali, anaknya bukan orang jahat hanya gagal mengendalikan emosinya Johan tidak ingin mendengar alasan menterica akhirnya menterica meminta bertemu dengan Johan setiba di tempat yang dijanjikan menterica langsung menanyakan apa keinginan Johan kepadanya menterica mengira Johan menginginkan kekuasaan dan kekayaan tapi tidak, yang Johan inginkan menterica mengungkapkan kebenaran atas kasus 19 tahun lalu yang melibatkan seorang politikus muda yang setelah dituduh melakukan suap ke media dan dia akan membebaskan putranya sebagai syaratnya Johan tidak terburu-buru, dia meminta menterica untuk berpikir baik-baik setelah menterica pergi, seorang pria mendekati Johan dia menangis sambil mengucapkan terima kasih dan pria ini sepertinya kaki tangan Johan di rumah, gaun mendapat kunci dari pengasuh dia pun membuka ruangan yang pernah didatangi si pengasuh gaun melihat seisi ruangan dan melihat sebuah foto tiba-tiba ada seseorang yang melempar vas ke arah gaun dan orang itu Elia Elia langsung menyuruh gaun keluar sekretaris memberitahu kabar buruk ke menterica dia menyarankan menterica meminta bantuan ke Pak Seo karena hanya yayasan ini yang mendapat presentasi tinggi atas kepercayaan masyarakat menterica tambah kesel mendengarnya di yayasan, Sun Ah mendapat telpon menterica yang meminta bertemu Pak Seo untuk membantu kasus putranya tapi Sun Ah berkata kalau Pak Seo sedang mendietasi dan sedang tidak bisa diganggu Sun Ah pun memiliki ide untuk memberikan undangan ke Johan Elia melihat gaun menggendong kucingnya Elia bertanya apa gaun berpikir kalau Johan itu seperti orang lain fikir gaun menjawab tidak Elia bertanya bagaimana cara Johan menjadi pemilik rumah ini gaun bingung menjawabnya sepertinya Elia sengaja ngomong gitu ke gaun biar gaun juga kepo Johan mengajak gaun datang ke acara yayasan setibanya disana Johan langsung bertemu Pak Seo sedangkan gaun ditinggalkan bersama Sun Ah di acara ini banyak dihadiri orang-orang penting yang juga termasuk anggota yayasan gaun sangat terkejut acara ini ternyata acara bisnis rumah impian gaun melihat lingkungan pergaulan anggota yayasan sangat dalam dan sangat sulit tetebak dia hanya bisa mengamati tiba makan malam Pak Seo melakukan pelecehan terhadap seorang karyawan wanita para anggota lain tidak menyadari keanehan wanita itu tapi Johan dan Sun Ah menyadarinya dengan alasan ada urusan penting Sun Ah membawa Pak Seo ke sebuah ruangan disana Sun Ah melampiaskan rasa kesalnya atas perbuatan Pak Seo Pak Seo berusaha minta maaf tapi Sun Ah tetap merasa tidak puas tanpa sengaja Pak Seo mengatakan sesuatu yang salah kalau dari omongan Pak Seo ini apa mungkin pemilik asli yayasan ini ialah Sun Ah bukan Pak Seo dia sengaja berpura-pura jadi sekretaris Pak Seo gaun yang melihat mereka mulai membahas hasil persidangan merasa tidak suka dia keberatan akan hal itu tapi langsung dihalangi keras oleh Johan dengan kasar Johan mendorong gaun gaun berdiri mematung melihat perilaku asli dari para anggota yayasan itu mereka ternyata lebih kejam gaun pun melihat sisi lain Johan yang juga kejam di depan pintu toilet Sun Ah menunggu gaun begitu gaun keluar dia langsung mendekatinya gaun melihat dia yang seperti ingin mengatakan sesuatu dengan berpura-pura polos Sun Ah menceritakan kejadian kesilakaan kakaknya Johan 10 tahun yang lalu Sun Ah berkata pada hari kejadian harusnya kakak Johan menandatangani kontrak menyatakan kalau seluruh hartanya akan disumbangkan keayasan tapi tiba-tiba kakaknya meninggal di kecelakaan itu dan demi membatalkan kontrak Johan mengeluarkan surat dokter yang menyatakan kalau fikiran isak lemah dan tidak mampu mengambil keputusan gaun pun percaya mentah-mentah omongan Sun Ah di mobil menterica kesal mendengar berita tentang kasus putranya dia melihat banyak masyarakat berdemo di depan kantor kehakiman yang memintanya mundur dan mereka pun melempar telur ke arah menterica di kantor menterica mendapat telepon dari Sun Ah yang mengatakan kalau yayasan tidak akan membatunya menterica sangat marah dia seketika teringat permintaan Johan bila ingin putranya bebas Insuk dan Jinju cemas memikirkan sidang besok tiba-tiba Insuk memberitahu jinju kalau menterica sedang mengadakan konferensi pers darurat yang Johan suami dan putra menterica juga melihat berita itu suami dan putra menterica sangat terkejut mendengar pernyataan menterica kalau dia tidak akan menghalangi hukum dan menyerahkan semua keputusan di persidangan besok menterica meminta maaf ke publik kalau dia telah gagal mendidik putranya Yong Min menjadi sangat panik dan melisah sedangkan Johan tidak menyangka akan keputusan menterica yang lebih memilih karir daripada putranya hari persidangan pengacara Yong Min mengakui kesalahan dan kejahatannya Yong Min tapi dia meminta keringanan hukuman mengingat Yong Min yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua dan dia pun memperlihatkan surat dokter yang menyatakan Yong Min mengalami gangguan obsesif dan agresif pengacara itu juga meminta keringanan agar Yong Min tidak dipenjara dan mereka siap membayar renda pajak pernyataan pengacara ini membuat ricuh publik Johan mengerti maksud pengacara itu dia pun akan memberikan hukuman yang tepat dengan tidak membayar renda dan tidak akan terasing dari masyarakat dalam waktu lama yang hanya membuatnya menderita sementara Johan pun memutuskan hukuman campuk keputusan Johan ini menghebohkan masyarakat menterica marah melihat berita itu Yong Min panik dia terus berusaha minta maaf Johan pun meminta masyarakat untuk memberikan penilaian apakah hukuman itu pantas atau tidak dan persentase menunjukkan masyarakat setuju Yong Min lepas kendali dia mulai melepaskan amarahnya dan terus berusaha minta maaf meyakinkan Johan kalau dia menyesal Johan tidak tersentuh akan perbuatan Yong Min dia pun menjatuhkan hukuman 30 campukan yang akan dilakukan transparan di hadapan publik dengan persetujuan menteri yang notabene itu ialah ibunya Yong Min di sisi lain Gaon dan So Hyun datang ke sebuah restoran yang dikelola mantan detektif So Hyun mencoba menggali kasus kebakaran yang pernah diselidiki detektif Park detektif Park tidak menjawab pasti tentang penyebab kebakaran itu karena bangunan itu terbuat dari kayu dan sudah tua detektif Park berkata banyak penyebabnya bisa karena rokok yang membakar tirai atau terjadi konsleting listrik Gaon dan So Hyun tidak puas mendengarnya dia pun bertanya tentang pernyataan Yohan di saat terjadi kebakaran itu detektif itu berkata kalau Yohan tidak ingat terlalu banyak akan hal itu karena keadaan di sana sangat kacau Gaon menjadi emosi karena detektif Park seperti begitu mengidolakan Yohan dia pun memberitahu detektif kalau berkat kejadian itu Yohan membatalkan donasi takaknya detektif itu tidak percaya omongan Gaon dia meminta Gaon untuk tidak sembarangan memfitnah Yohan So Hyun pun menyindir pedas detektif itu mampu membuka restoran di saat dia memiliki banyak utang judi akhirnya surat perintah hukuman sampai ke Menteri Cha dia tidak sanggup menandatangani hukuman untuk putranya tapi sekretarisnya meminta Menteri Cha untuk tidak mundur sekarang mendengarnya Menteri Cha langsung menandatanganinya Yong Min pun sekarang dipindahkan ke penjara dia pun dibawa ke sebuah ruangan yang dipersiapkan untuk hukumannya Yong Min sangat ketakutan tubuhnya langsung diikat ke tempat yang disediakan ayah Yong Min menangis melihatnya hukuman pun dimulai dan disiarkan secara langsung oleh media ayah Yong Min pingsan saat melihat anaknya dicambuk Gaon dan So Hyun melihat tayangan hukuman Yong Min masyarakat yang menyaksikan ada yang merasa tidak tega tapi ada juga yang bersorak senang di rumah Gaon mengungkapkan rasa tidak puasnya karena perilaku Yohan itu dilakukan hanya untuk bersenang-senang Yohan berusaha tenang dan santai menghadapi siliran pedas Gaon tapi ketika Gaon mengungkit kematian kakaknya Yohan sangat marah hingga mencekiknya Gaon terus memprovokasi Yohan dia bilang Yohan membunuh kakaknya hanya untuk bersenang-senang Yohan bertanya apa sebenarnya arti kata kejam Yohan berkata kalau ketika ayahnya meninggal kakak bilang akan menyumbangkan semua aset ke Yayasan Yayasan bersikap seolah tergerak oleh donasinya dan mereka pun mengadakan pesta di gereja Flashback 10 tahun lalu Isaac dan keluarganya datang ke pesta itu semua anggota Yayasan memuji-muji menyanjuk Isaac dan mencari muka ke Isaac Elia kecil tidak suka dengan sikap mereka semua dia keluar menemui Yohan dan mengajaknya masuk tapi Yohan menolak semua anggota tersenyum-senang saat melihat Isaac menyerahkan surat donasi itu mereka berpura-pura jadi orang baik seorang pendeta merasa aneh melihat asap saat dia membuka pintu api sudah sangat besar semua orang terkejut dan panik melihat api mulai menyebar ke seluruh ruangan mereka sibuk menyelamatkan diri sendiri Elia kecil sangat ketakutan di luar Yohan melihat gereja mulai kebakaran dia melihat para anggota Yayasan berusaha keluar tanpa sadar menterica mencelakai kaki kecil Elia Yohan yang melihatnya terkejut Isaac berusaha menyelamatkan Elia saat ingin masuk bangunan sudah banyak hancur terbakar Isaac yang menggendong Elia tertimpa kayu Yohan berusaha menyelamatkannya tapi tidak bisa Isaac pun meminta Yohan pergi membawa Elia dengan berat hati Yohan membawa Elia keluar tiba-tiba atap gereja runtuh menimpa Yohan di saat Yohan terbangun kondisi gereja sudah hangus terbakar dia melihat seorang pemadam kebakaran mengambil jam kakaknya Yohan sangat terpukul melihat kakaknya telah tewas Yohan akhirnya membawa Elia keluar dia memperhatikan keadaan setiap anggota Yayasan dia menahan amarahnya tapi begitu melihat Elia dia menangis dia terus menerus memeluk Elia seolah berjanji kalau dia akan membalas semua ini Yohan pun memperlihatkan doka bakar punggungnya ke gaun gaun yang melihatnya merasa bersalah terima kasih udah nonton video aku sampai habis sampai jumpa di episode 5 selamat menikmati selamat menikmati